Halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Ali disini Kali ini Mas Ali akan ngasih tau kalian spoiler dan update apa yang ada di KDMO Nah ini update tanggal 3 April Nah mungkin yang ada di NADMO antara 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, gak tau nih Atau misalnya tiba-tiba muncul seminggu lagi Nah ini tergantung dari NADMO-nya atau GDMO-nya nih, munculnya kapan Oke sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali Jangan lupa like-nya juga, sama jangan lupa share ke temen kalian Dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gue yang harganya murah banget daripada lo beli kacang Dan bisa juga support gue di Saweria yang ada di deskripsi Oke langsung aja kita ke topiknya Ada apa update kali ini guys, apa yang di update oleh KDMO kali ini Oke langsung aja kita bahas Ada dungeon baru Nah sebelumnya, yang di spoiler sebelumnya gue mention juga akan ada update dungeon baru Nah ini udah update, dungeonnya itu namanya Destruction and Regeneration Nah jadi ini lokasinya di daya terminal, NPC-nya itu Bokomon Nah terus dungeon entry-nya itu, timer lo harus level 140 dan Digimon 140 atau ke atas Karena mentok sekarang 140, jadi gue gak bilang ke atasnya ya Jadi emang mentoknya 140, jadi lo ini emang dungeon endgame parah sih Jadi udah pasti susah banget Nah gimana cara dapet tiketnya Nah ini dapet dari daily guys buat ngambilnya Nah Apa dapet 6 trace, sunamon will be sent to your mailbox on Sunday Oke jadi kemungkinan dapet 2 tiket per hari, kalau gak salah nih, kalau ngomong gue gak salah ya Nah dungeon informasinya Disini tuh ada Digi Quest Quest Terus Digimon Tamer Jadi kalau misalnya lo udah selesain Digi Quest Quest-nya Terus Digimon ama Tamer lo 140 Terus ada 3 trace of Susanamon Terus ada maksimal 4 orang Nah bossnya ini Susanamon guys Yaitu Susanamon Vaksin Bukan Susanamon Sin ya, masih Susanamon biasa Oke, jadi apa sih yang didapetin dari dungeon ini setelah kita menyelesaikan dungeonnya Nah disini dapet Digi Quest-nya 20T Terus dapet Seal Master Random Pack of Destruction of Regeneration Jadi ini udah pasti dapet guys Kalau misalnya lo kelar, kelar ini apa dungeonnya, gila Sekali dungeon 20T dapet ya Udah auto kaya anjir, dapet 20T langsung Pasti ini susah banget dungeon ya Nah ini drop item yang bisa kalian dapatkan setelah menyelesaikan Lawan Susanamon Nah ini presentasinya 100%, ini 100% Nah yang dibawa-bawa ini nih agak-agak nih Nah ini Digi Quest-nya 50% Gold Bar 10-15T-nya 20% Shotmon X to Use Warrior Mode Shield 1% Trus Shield Cross Rider Box 0,5% Nah ini apa nih Shield Cross Rider Box Nah nanti bakal gue bakas juga di bawah Nah disini akan muncul juga Digi Quest baru Atau New Digi Quest yaitu Cross Loader dan Fusion Loader Nah jadi ditambahin lagi Digi Quest-nya Digi Quest ini isinya apa Disini itu bisa banyak opsinnya Nah opsin 1 nambahin data Vaksin 2 itu vaksin Terus 3 virus Terus unknown as Nah water, fire, earth, wind, tree Sama light, darkness, lightning, sama steel Nah ini bebas guys Kalian mau naikin yang mana Jadi kalau misalnya Saran gue sih ya Kalau misalnya Digimon kalian ini Atributnya sesuai Misalnya gue butuh buat Omega Mon X Nah ini gue ngambil light Nah jadi light-nya tuh level 1 Maksimal tuh 15% Nah pas udah komplit itu jadi 20% Gila Ini nambahin 15% Lumayan banget sih Kalau buat nambahin atribut Nah disini tuh produksinya mahal banget Jadi untuk naikin levelnya Kalian butuh Digi Quest-nya Yang kalian bisa dapetkan di dungeon Nah ini misalnya Mau naikin dari 0 ke 1 Butuh 12 Digi Quest-nya Digi Quest-nya Nah dan Butuh 30T Jadi ya 2 kali dungeon bisa lah Nah ini mentoknya 227T Gila Mirip-mirip ya Kayak 271 Triliun Ini Tera ya Bukan Triliun Beda lagi Kalau Triliun Oke Disini tuh juga ada Digi Mount Vision Loader Nah sama juga Modelannya guys Nah jadi Sama mirip sama yang X-Cross Loader Mungkin ini beda tampilan aja ya Dari sini sih gue gak liat Ada bedanya ya Untuk yang Cross sama Apa X-Cross sama Cross Loader Nah ini jadi Apa material randomnya Nah mentok-mentok itu namanya True Cross Loader Material Random Box Nah ini jadi dapet Cherry Blossom Yang bawah tuh dapet Dedi Apa Dedi Desidius X-Cross Loader Nah Ini sama aja Hampir sama guys Jadi Bebas kalian mau yang pilih yang mana Sama aja Beda model doang Nah ini Yang bisa kalian dapetkan Dari Random Box Listnya Nah ini jadi Kayak misalnya Digiotis Terus Dapet 20T Nah Jadi ini Hadiah-hadiah yang ada Ketika kalian Buka material Random Box Listnya Guys Dibilang ini You can Randomly Obtain Satu Of the Level Jadi Dapet Salah satunya Aja guys Nah Terus Ketika dungeon Muncul Nah ditambahin juga 20 tipe Seal baru Nah Yang akan ada Di dungeon Apa sih Regeneration Destruction And Regeneration Tempatnya sih Di sini ada Lockmon Nah ini pokoknya Ada banyak ya Ada seal Tech HT CT BL FDS Nah ini Banyak pokoknya Ini lebih dari 20 ya malah Malah ada 43 Iya gak sih Di sini bilangnya 20 tipe Of seal Apa yang sebelumnya Ditambahin Gue gak tau Tapi di sini ada 43 Yang gue gak tau Ini konsepnya gimana Nah di sini juga Dikasih tau guys Dapetnya dari mana Misalnya ini dapet dari Dungeon Destruction And Regeneration Tuh banyak Dapetnya Gila Nah ini ada juga Yang dapetnya Dari Royal Base Nih Sale Omega Mon Versible Mode Tapi cuma Nambahin CT Doang Kalau tech Mas Mending ya Ini CT Doang Tapi Danjen-danjen Gede Itu butuh CT tinggi Ya oke lah ya Nah terus Di sini tuh ada Improvement Data Summon Nah ini gue Karena Gue gak pernah Gacha Jadi gue gak tau Tau amat Apa yang berubah Soalnya gak pernah Gacha Mungkin di sini Ada yang Bisa jelasin Apa yang berubah Dari sini guys Oke Ada tambahan juga Untuk Monster Card Nah ini ada Monster Card Top Level Monster Card Jadi kan ada Monster Card HMC Nah ini TMC Top Level Monster TMC Top Monster Level Eh Top Monster Card Apa sih gue Nah levelnya tuh 1-3 guys Nah Jadi ini Dapet XP-nya Gede banget Sumpah Kemarin tuh Orang sampe Leveling Pake Top Level Monster Jadi Ini tuh Sangat-sangat Berguna Buat Leveling Sebenernya Nah untuk Hadiahnya Gue juga gak tau nih Hadiah Top Level Monster Apa Dan drop-dropnya Apa Disini belum Dikasih tau sih Mungkin Ya kayak HMC gak sih Dropnya pasti Yang beda tuh Dari Goldnya Sama Chance Dapet BMnya Kali Nah terus Disini tuh Ada perubahan Dari RBH Atau Royal Base Heart Nah ini sama Eventnya Sama banget Ya notebook Pencil Eraser Nah sama Event yang sekarang Berjalan di NA Demo Yang untuk Dapetin Digivice Atau EVO Nah ini baru muncul juga Balapan sama Apa KDemo Tuh Munculan Baru muncul Nah ini Event FF Seperti biasa Dapetnya BL Nah ini Daily-nya Atau Dari Senin sampai Jumat Dapet apa Sama Sabtu atau Minggu Dapet apa Oke kita langsung aja Ke Gamenya Buat ngecek Nah ini Dungeon-nya Di Terminal Ini Book Omon Kalian bisa masuk Dari sini nih Nih Butuh level 140 Sama butuh piece Ada ketentuan ya guys Nah disini Untuk yang bikin X-Cross Leadleadernya Eh ladder lagi Iya bener Loader Sorry Pusen loader Nah ini jadi Cherry Yang ini jadi Residious Nah chipset Slotnya tuh Ada 6 Gila Banyak banget Nah jadi Awal-awal Kita dapet 4 4 Lama-lama Di level 5 Jadi chipsetnya 5 Terus Berubah lagi Di Oh di paling terakhir Di paling terakhir Di final Dapet 6 Gila nih Gila Mahal banget Sumpah 227 juta Gak sih Bukan mahal Kita yang gak beli duit aja Oke guys Nanti gue bakal kasih cuplikan juga Untuk Dungeon Susannomonnya Untuk Take a look Gimana modelannya Ini sih mirip Kayak Di Dalamnya Infinite Mountain Atau Infinite Dungeon Yang di dalamnya Gue lupa namanya Yang dulu kita Suka ngerite Devimon Ini mirip banget Tampilannya Jadi emang Disini tuh Dibutuhkan Digimon Vaksin Atau Digimon Data Nah Digimon Virusnya Ini auto meninggal Kalau disini Disabit Susannomon Udah auto Pincang Nanti Nah jadi Gue rasa Ini tuh Buat naikin Tamor Digimon Data Apalagi Baru Rilis tuh Shotmon X7 Sporeer Mode Kayaknya Tujuannya sih Itu Menurut gue Jadi Ada gunanya Buat endgame Oke Menurut kalian Gimana Untuk Spoiler update Kali ini Apakah good Atau Biasa Ataukah Yaudah aja Kalau dari gue Pribadi sih Ya Gak terlalu Gimana Gimana Soalnya Masih Belum kuat juga Untuk Dungeon Susannomon Orang Royal Bastard Juga Belum kuat Apalagi Susannomon Tapi Kalau Melihat dari Perkembangan Game nya Ya Oke lah Jadi Orang Developpernya tuh Berusaha Memperbaiki Konten-konten Endgame Biar kita Gak bingung Ngapain lagi Oke Terima kasih Yang udah Nonton Yang udah Subscribe Masa Aldi Yang udah Join membership Makasih juga Pokoknya Ada video-video Menarik juga Di membership Kalian bisa Join Mau lihat Video gue Oke Thank you And see you Dari semuanya Da Da